Kaisang Pangarap Jokowi menyampaikan bahwa kedua prosesi tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Ia pun meminta doa serta restu agar prosesi yang lain dilaksanakan dengan lancar pula. Setelah melakukan siraman, Kaisang terlihat dibawa masuk ke dalam rumah. Menariknya, ia tak dituntun melainkan digendong oleh sang ayah Jokowi. Sontak, momen ini pun menjadi fokus netizen dan bahan perbincangan. Tak sedikit ia memberikan komentar terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!